Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ani Rahmi. Gerindra menolak revisi Undang-Undang KPK yang telah dibahas oleh sejumlah fraksi di DPR. Menurut Gerindra, revisi Undang-Undang KPK tersebut dapat melemahkan KPK. Politisi Partai Gerindra, Fadlizon, mengatakan sikap dari fraksi Partai Gerindra menolak draft yang diajukan. Gerindra menilai revisi Undang-Undang KPK dapat melemahkan KPK, salah satunya dengan adanya Dewan Pengawas. Menurut Fadli, dengan adanya Dewan Pengawas berarti harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas sehingga proses menjadi cukup lama. Fadlizon juga mengingatkan jangan sampai Dewan Pengawas memangkas kewenangan dari KPK. Tapi kalau sikap dari fraksi Gerindra, kita menolak draft yang diajukan tentang revisi itu karena dianggap bisa melemahkan KPK. Yang melemahkan yang mana? Ya bisa saja justru di Dewan Pengawas karena semuanya harus melalui satu persetujuan dari Dewan Pengawas dan sebagainya. Ini rantainya menjadi cukup lama. Memang prinsipnya, filosofinya perlu ada yang mengawasi, ada oversight gitu ya. Tapi jangan kemudian kewenangan-kewenangan itu diambil alih oleh Dewan Pengawas. Ini juga bisa menjadi satu titik kelemahan terhadap KPK.